selamat menikmati Syekul Islam Nutaymiah menyebutkan bahwasannya apabila kita dijodohkan oleh orang tua tetapi kita menolak itu tidak ada masalah kita tidak berdosa dan itu tidak masuk durhaka kepada kedua orang tua karena sama halnya dengan kita menolak untuk memakan apa yang diberikan oleh orang tua kita maka itu tidak ada masalah seperti kita makan apa yang kita suka dan apa yang tidak kita suka itu tidak ada masalah karena jodoh ini adalah teman hidup kita teman hidup kita sampai ajal memisahkan maka tidak ada masalah kalau antum menolak wanita ya kalau anti menolak karena itu bukan perkara yang apa namanya perkara yang bisa menjurumuskan pada durhaka kepada kedua orang tua itu tidak ada masalah kita menolak perjodohannya tetapi kalau misalnya calon jodoh kita dimana kita dijodohkan oleh orang tua itu terkenal soleh atau soleha maka usahakan coba diterima karena terdapat anjuran untuk kita memilih jodoh yang soleh dan manhaj dan akidahnya lurus maka antum bisa cari ustadz yang manhaj dan akidahnya lurus antum minta carikan jodoh atau anti minta carikan jodoh dengan ustadzahnya ya maka insyaallah ini diantara salah satu jalan-jalan terbaik tetapi jika anti atau antum dijodohkan kemudian antum menolak perjodohan itu maka itu tidak terhitung durhaka itu tidak terhitung durhaka ya Allahu'alam Terima kasih telah menonton